Halo, televerse! Sistem pertahanan udara di Kremlin, Rusia, tengah diuji. Baru-baru ini, dua drone milik Ukraina menyerang istana Kremlin dan ditugasin buat menghabisi sang Presiden Vladimir Putin. Sayangnya, Ukraina harus gigit jari. Soalnya tau sendiri kan, gimana kuatnya sistem pertahanan udara negeri beruang merah tersebut? Emang gak usah diragukan lagi sih? Gak mungkin juga kan sekarang Rusia bercokol di posisi kedua militer terkuat di dunia kalau sistem pertahanannya ecek-ecek? Nah, untuk sistem pertahanan udaranya sendiri dalam menangkal serangan yang dilancarkan oleh Ukraina kemarin, ada andil besar dari S-400. Sebuah sistem pertahanan canggih yang dibuat oleh perusahaan produsen senjata milik negara Rusia, Almas Antey. Gunanya untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan berbagai jenis target udara. Termasuk pesawat tempur, drone, rudal balistik, hingga pesawat pengintai sekalipun. Sistem ini dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di dunia dan telah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Rusia selama invasi ke Ukraina. Itu semua gak lepas dari segala kecanggihan yang dimilikinya. Mulai dari jangkauannya yang mencapai 400 km untuk target udara dan 60 km untuk target darat. Gak hanya bermodal daya jangkau yang jauh, tapi S-400 juga diklaim mampu menembak target dengan kecepatan hingga 14 mah, atau setara dengan sekitar 17.000 km per jam, serta terbang dengan ketinggian 185 km di atas permukaan laut. Untuk sistem persenjataannya, sistem pertahanan udara ini udah dipasangi berbagai jenis rudal untuk mendukung daya serangnya dengan akurasi dalam menembak target udara mencapai 90%. Wah, emang patut diwaspadai sih? Faktanya emang harus begitu. Sebab beberapa waktu lalu, S-400 ini berhasil merontokkan satu unit jet tempur milik Ukraina. Toh sah-sah aja kalau membuat harganya di pasar mencapai sekitar 500 juta dolar atau sekitar 7,2 triliun rupiah. Meski demikian, negara dengan angkatan bersenjata terbesar keempat di dunia ini enggan jumawa. Setelah insiden diserangnya istana Kremlin oleh Ukraina, Rusia langsung bergerak cepat dengan mulai ningkatin sistem pertahanan anti-rudal di ibu kota negaranya, yaitu Moskow. Keren, yang sekarang aja udah gokil. Gimana kalau diupgrade lagi? Konon kabarnya, mereka juga telah mengembangkan sistem pertahanan S-500 Prometheus yang merupakan hasil pengembangan dari S-400. Jadi jangan tanya lagi soal kemampuannya, pasti lebih jauh dari sebelumnya. Jangkauannya aja nyampe 600 km untuk target udara dan 400 km untuk target darat. Widih, gokil! Sistem ini mampu menangkap dan menembak target dengan kecepatan hingga 20 mah yang jika dikonversikan setara dengan sekitar 25.000 km per jam. Wah, lebih tangguh nih ketimbang yang sebelumnya. Apalagi dari segi jangkauan target di atas permukaan laut, S-500 ini lebih jauh ketimbang pendahulunya tersebut. Negara yang memiliki populasi sekitar 144 juta jiwa ini emang gak mau main-main dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya. Toh sudah sejak lama, mereka juga memiliki sistem pertahanan udara jarak dekat bernama Shilka. Meskipun tidak sekuat dan selengkap sistem pertahanan udara modern seperti S-400 atau S-500, bisa dibilang kalau kendaraan tempur ini menjadi senjata pertahanan udara yang efektif dan dapat diandalkan di medan perang yang sudah teruji kemampuannya. Itu semua berkat empat senapan mesin berkaliber 23 mm yang mampu menembakkan proyektil dengan kecepatan sekitar 1.000 meter per detik atau setara dengan 3.600 km per jam. Wih, kenceng juga tuh. Gak heran deh kalau kemampuan nembakin proyektilnya mampu menembus baja. Sementara untuk fitur pendukungnya, Shilka sudah disematkan sistem radar penginderaan yang dapat mendeteksi secara melacak target udara pada jarak 10 km. Kemampuan radar ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis pesawat, ketinggian, dan juga kecepatannya. Semuanya makin komplit sebab rampur anti-pesawat ini disematkan pada kendaraan beroda. Jadi kalau ngomongin masalah mobilitas, gak usah diragukan lagi sih. Walaupun usianya udah uzur, tapi kemampuan kendaraan tempur yang mulai dikembangkan pada tahun 1950-an masih cukup oke buat digunain di masa sekarang. Oh iya, hampir lupa nih. Selain Shilka buat dipakai untuk sistem pertahanan udara jarak dekat, tercatat Rusia memiliki pansir S1 yang gak kalah gokilnya dari yang tadi. Mulai dikembangkan oleh perusahaan Rusia KBP Instrument Design Bureau, kendaraan tempur satu ini memiliki jangkauan operasional sekitar 200 km dengan kecepatan maksimal hingga 90 km per jam. Kendaraan yang sanggup memuat tiga orang awak ini dilengkapi dengan dua meriam otomatis kalibar 30 mm yang dapat menembakkan 40 proyektil setiap detiknya, serta 12 rudal yang masing-masing punya jangkauan hingga 20 km. Nah, kalau yang gerak-geraknya memutar di atas tersebut adalah radar yang dapat mendeteksi dan melacak target udara pada jarak hingga 50 km. Wah, kalau gini mah, seolah memupus harapan lawan dari Rusia buat nyerang dari udara, emang gak ada celah lagi sih? Pantes aja drone milik Ukraina yang coba-coba nyerang langsung jadi abu. Tau-tau, emang seperkasa ini rupanya sistem pertahanan udara milik Rusia. Ya, apalagi nih negara yang terletak di Eropa Timur tersebut udah membentengi wilayah pesisir mereka dengan segudang sistem persenjataan canggih. Jadi, kalau mereka yang kepengen buat ngehancurin pangkalan militer, pelabuhan, dan fasilitas logistik, harus pikir-pikir dulu deh. Soalnya, Rusia punya P-800 Onyx. Rudal jelajah supersonik yang dikembangkan oleh Rusia ini emang sengaja dirancang untuk melawan kapal perang, kapal induk, hingga jet tempur sekalipun. Memiliki jangkauan tembak hingga 500 km, rudal ini dapat melesat dengan kecepatan lebih dari 3 kali kecepatan suara. Onyx ini sendiri udah dipandang sebagai salah satu senjata yang paling efektif untuk menghancurkan kapal perang musuh dan menjadi salah satu andalan dalam kemampuan Angkatan Laut Rusia. Apalagi ketika melakukan operasi militer di Suria sana. Meski keliatannya udah super-duper powerful dari segi sistem pertahanan udaranya serta menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia, Rusia enggan berada di atas angin. Sebab mereka juga gak tau kapan perang nuklir bakalan terjadi. Nah buat menyiasatinya, Rusia udah nyiapin bangker anti-nuklir yang kabarnya terletak di sebuah distrik dekat dengan perbatasan antara Rusia dengan Mongolia. Banyak pula dari media yang ngabarin kalau ketika Rusia mulai menginvasi Ukraina beberapa waktu lalu, Presiden Vladimir Putin katanya udah mindahin seluruh anggota keluarganya ke dalam bangker mewah tersebut. Wah emang siap tempur nih. Terima kasih telah menonton!